Oke, jadi ini beberapa bagian dari apa yang saya coba bagikan di sini juga sudah ada tadi dari yang presentasi gitu ya. Oke, terlebih dahulu saya mau bilang bahwa saya adalah guru di sebuah playgroup dan TK Waldorf di Bandung. Namanya Legrup TK Jagad Alir. Jadi apa yang saya bagikan juga saya dapatkan dari pengalaman saya sebagai guru sekitar 5 atau 6 tahun ya saya menjadi guru di sini. Oke, tadi betul bahwa dikatakan pendidikan Waldorf itu diterakarsai oleh Rudolf Steiner. Dia itu sebetulnya orang Austria gitu ya. Dia sebetulnya orang Austria dan dia memiliki pengetahuan yang luar biasa. tidak hanya dari sisi pendidikan aja, tapi dia juga memiliki pengetahuan mengenai pertanian, biodynamics farming, kemudian juga mengenai arsitektur, kemudian juga mengenai kesehatan, medical. kemudian Rudolf Steiner juga adalah seorang filsuf gitu ya. Dan tentunya juga mengenai pendidikan. Apa yang beliau paparkan memang berdasarkan satu filosofi yang disebut antroposofi, yang tadi disebut sebagai human wisdom atau kebijaksanaan manusia, kalau nggak salah tadi diterjemahkannya gitu ya. Nah, Rudolf Steiner ini memiliki pengetahuan yang demikian luas, sehingga segala macam aplikasinya bisa disebut holistik. Bisa disebut holistik artinya dari berbagai sisi gitu ya. Termasuk dalam pendidikan, mudahnya ada pendidikan Waldorf itu apa? Sebuah pendidikan yang holistik. Body, soul, and spirit gitu. Nah, di Indonesia memang belum banyak ya sekolah-sekolah Waldorf. Ada playgroup TK Waldorf di Jagad Alit yang saya jadi gurunya di Bandung sini. Kemudian juga ada Arunika Waldorf. Di Bandung ada Arunika Waldorf. Itu ada playgroup TK dan SD sampai kelas 3 sekarang. Baru sampai kelas 3. Kemudian tadi Mbak Yuni bilang di Jogja, itu ada Kulila Waldorf Inspired. Di Ubud ada Madu Waldorf Inspired. Ada playgroup TK dan SD yang di Ubud itu. Lalu akan ada mudah-mudahan di Balikpapan, Denia Buen. Dan beberapa komunitas Waldorf di beberapa kota. Nah, di sini ada perbedaan ya. Ada yang namanya Waldorf, ada yang namanya Waldorf Inspired. Nah, jadi sekolah Waldorf itu diinisiasi oleh komunitas. Diinisiasi oleh komunitas. Jadi, bukan dimiliki oleh personal atau individu, meskipun mungkin ada satu orang yang memulai. Tapi biasanya bersama-sama. Inisiasi bersama sebuah komunitas yang terdiri dari orang tua, misalnya, ataupun orang-orang lain. Nah, diinisiasi oleh sebuah komunitas. Dan kemudian kalau ada satu saja guru yang sudah mengikuti training, maka sekolah tersebut bisa dikatakan sekolah Waldorf. Tapi kalau misalnya belum ada yang mengikuti training, maka sekolah tersebut bisa menggunakan konsep Waldorf hanya masalah penamaan saja. Bahwa nama yang digunakan adalah Waldorf Inspired. Sebagai pengetahuan saja, bahwa Waldorf ini bukan based on franchise atau yang seperti itu. nggak based on business, gitu ya. Tapi terlebih kepada bagaimana menerapkan nilai-nilai Waldorf di sekolah tersebut. Nah, tadi juga sudah disebutkan ya, mengenai apa yang dikatakan oleh Rudolf Steiner. Di situ ada bahasa Inggrisnya, kemudian saya terjemahkan, usaha keras kita, kita itu adalah komunitas, semestinya adalah untuk membangun manusia-manusia yang bebas, yang mampu dalam diri dan dari diri mereka sendiri, dalam diri dan dari diri mereka sendiri, memberi makna bagi kehidupan mereka. Nah, membangun manusia-manusia yang bebas, artinya yang tidak ditekan, tidak ditekan oleh pihak manapun juga, tidak dipaksa, gitu ya. Jadi memang dari dalam dan diri mereka sendiri, ingin memberikan makna bagi kehidupan mereka, gitu ya. Saya juga seorang dosen di KUNPAR, di Universitas Parahiangan, saya mengajar manajemen bisnis. Seringkali saya mengingatkan kepada mahasiswa, atau bertanya, awalnya saya bertanya, kamu kuliah, kenapa ngambil jurusan manajemen? Banyak juga dari mereka yang menjawab, aduh, nggak tahu Bu, abisnya nggak ada pilihan lain. Atau ada juga yang menjawab, disuruh, udah gimana ya Bu, disuruh orang tua saya. Atau misalnya ada juga yang menjawab, ya karena teman-teman saya kebanyakan ngambil ke sini, ya saya ikut-ikut aja. Ada juga yang menjawab bahwa saya memang ingin mengambil kuliah di sini dengan jurusan ini, gitu ya. Jadi kita bisa membedakan bagaimana manusia-manusia yang telah dewasa, yang punya kebebasan, ataupun kemerdekaan, yang mampu dalam diri dan dari diri mereka sendiri. Kita bisa membedakan mana yang seperti itu, dan mana yang belum, yang masih dalam perjalanan, untuk menemukan kebebasan atau kemerdekaannya. Nah, Rudolf Steiner juga berkata bahwa tujuan pendidikan Waldorf itu adalah manusia dewasa yang merdeka, yang bisa memilih, yang punya kemerdekaan, yang bisa memilih, menyadari jalan hidupnya itu akan membawa dia ke mana. yang bisa memilih dari banyak jalan yang mungkin terlihat, gitu ya. Maka bagaimana dia bisa mengatakan bahwa ini adalah jalan yang akan saya pilih. Ini adalah jalan yang akan saya pilih. Dan saya akan berjalan di jalan ini. Nah, itu bukan suatu hal yang mudah, gitu ya. Itu merupakan suatu proses semenjak kita lahir, sampai kita dewasa, gitu kan. Pendidikan Waldorf itu seperti itulah gambarannya, gitu ya. Nah, gimana nih, kalau dilihat dari, ini kan bicara tentang Taud ya, level anak tujuh tahun ke bawah. Bagaimana dia dari tujuh tahun ke bawah, sampai kemudian dewasa bisa menjadi orang yang mampu menemukan, menyadari, dan memilih jalannya. Gimana nih caranya? Kayaknya panjang banget, gitu kan. Nah, tentunya si anak-anak ini memiliki, sudah memiliki sesuatu di dalam dirinya. Yang mudahnya disebut potensi, gitu ya. Jadi anak itu bukan kertas kosong, kalau kata saya. Ya, anak itu bukan kertas kosong, tapi mereka sudah ada isinya. Nah, sekarang bagaimana cara mengeluarkan isinya, supaya bisa, supaya mereka kelak, bisa memberikan sesuatu pada dunia ini. Bagaimana cara mengeluarkannya? Bagaimana kita sebagai orang dewasa membantu anak-anak ini mengeluarkan apa-apa yang ada dalam dirinya? Nah, tiga poin ini sebetulnya, kalau kata saya, titik awalnya. yaitu kita memberikan gambaran pada anak, anak tujuh tahun ke bawah nih, kita memberikan gambaran bahwa dunia ini baik loh. Bahwa dunia ini baik. Kamu mau main jet pohon, kamu mau lari, kamu mau main, kamu mau main lumpur, kamu mau main pasir, kamu mau main apa, bisa. Karena apa? Karena dunia ini baik. Nah, kalau misalnya anak lagi main, terus dia main becek-becekan. Eh, awas, jangan main becek-becekan. Kotor, kotor. Udah, udah, udah. Masuk rumah, masuk rumah. Cepat, cepat cuci tangan, cuci kaki. Kotor, main becek-becek kaki. Lagi manjat. Aduh, aduh, awas. Itu bahaya, bahaya. Turun, turun. Nanti jatuh, nanti jatuh. Nah, hal-hal yang seperti itu, apakah dengan cara seperti itu kita memberikan gambaran bahwa dunia ini baik? Ya. Nah, ketika anak seringkali diberikan situasi-situasi seperti itu, maka kemudian anak menangkap bahwa, wah, kok dunia ini menyeramkan ya? Kok saya mau naik, nanti takut celaka? Kok saya mau main, nanti takut kotor? Kok saya mau ini? Nggak boleh. Saya mau itu, nggak boleh. Karena takut ini dan takut itu. Akhirnya, si anak itu, ah, yaudah, saya takut. Saya kayaknya tempat seperti apa nih si dunia ini tuh, gitu ya. Nah, jadi penting memberikan gambaran the world is good. Itu pada tujuh tahun pertama anak. Jadi memang Rudolf Steiner membagi perkembangan anak menjadi tiga tahapan. 0 sampai 7, 7, 14, 14 sampai 21. 0 sampai 7, berikan dulu gambaran bahwa dunia ini baik. Kenapa? Karena si anak itu baru saja datang ke tempat yang baru, yaitu yang namanya dunia, yang dia belum kenal. Seperti apa sih dunia ini? Kalau kita memberikan gambaran bahwa, kalau kita memberikan gambaran jangan ini, jangan itu, itu berbahaya, itu kotor, itu nanti begini dan begitu, maka si anak yang baru datang ke dunia ini, ke tempatnya yang baru, dia akan merasa, wah, kayaknya tempat ini bukan tempat yang menyenangkan, gitu. Itu 0 sampai 7 tahun. Tidak, saya pasang capi-capi. Oke, kemudian 7 sampai 14 tahun, berikan gambaran bahwa dunia ini beautiful, bahwa dunia ini indah, menyenangkan, membahagiakan. Dan 14 sampai 21 tahun, tugas kita adalah memberikan gambaran bahwa dunia ini bisa dipercaya. Oh, dunia ini bisa dipercaya. Jadi, saya berbagi fokusnya di 0 sampai 7 tahun. Jadi, kalau mau tahu lebih banyak, 14 tahun 1 atau 14, bisa cari-cari semuanya. Nah, ketika kita memberikan gambaran bahwa dunia ini baik, artinya kita memberikan lingkungan yang aman bagi anak. Bagaimana caranya kita memberikan lingkungan yang aman bagi anak, baik secara fisik maupun psikologis. Kalau misalnya kita nggak mau barang-barang pecah belah di dalam rumah berantakan, maka jangan taruh barang-barang pecah belah di area di mana anak bermain. Sehingga ketika tidak banyak barang pecah belah, kita tidak akan banyak mengeluarkan larangan-larangan. Dan kemudian anak bisa melihat bahwa dunia ini baik. Tapi kalau banyak barang pecah belah, oh, jangan ini nanti pecah, jangan itu, jangan itu, maka si anak tidak memiliki kesempatan untuk melihat bahwa dunia ini baik. Dia tidak memiliki kesempatan yang besar untuk mengeksplorasi. Jadi, tugas orang dewasa adalah memberikan lingkungan yang aman. Dan tugas orang dewasa adalah yang lain adalah menjadi orang yang layak untuk diimitasi. Menjadi orang yang layak untuk ditiru. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, bahkan apapun yang kita rasakan, yang nggak kita keluarkan, itu bisa diserap oleh anak. Bisa diserap oleh anak. Dan sebagian besar dari apa yang kita miliki akan diikuti oleh anak. Karena mereka memandang bahwa hal itu adalah hal yang baik. Meskipun apa yang kita lakukan atau apa yang kita katakan bukan hal yang baik. Tapi anak memandang bahwa, oh, hal itu adalah hal yang baik dan saya ingin menirunya. Jadi, dua tugas utama kita adalah menyediakan lingkungan yang aman dan menjadi orang yang layak untuk diimitasi. Itu tugas orang dewasa dalam memberikan gambaran bahwa dunia ini baik. Sekarang pendidikan Waldorf membantu anak mengeluarkan potensi-potensi dari dalam dunia melalui pendidikan yang seperti apa? Melalui pendidikan yang holistik tadi. Yaitu body, soul, and spirit. Melalui bukan hanya kepala, bukan hanya intelijensia, bukan hanya hal akademis, tapi juga melibatkan tangan dan hati. Melibatkan willing, feeling, dan juga thinking. Tangan, hati, kepala. Integrasi, karsa, rasa, dan akal. Ini kalau mengambil istilahnya dari Ki Hajar Dewantara. Anak pada saat dia berusia 7 tahun ke bawah, dia sudah ada thinking-nya. Pasti juga punya perasaan. Dan juga dia punya kehendak, willing. Dia punya kehendak. Inilah yang kita fokuskan pada 7 tahun pertama. Dia punya thinking, dia punya feeling, dia punya willing, dan fokus kita dalam mendampingi anak 3 tahun ke bawah adalah pada will-nya. Bagaimana memunculkan kehendak dari dalam diri anak itu sendiri. Dan will ini berkaitan dengan doing. Atau melakukan. Melakukan sesuatu. Makanya will itu dikaitkannya dengan tangan. Sebetulnya bukan hanya tangan, tapi tangan dan dari tungkai. Tangan dan tungkai. Dimana organ-organ dominan ketika kita melakukan sesuatu adalah tangan dan tungkai. Jadi bagaimana kita mengembangkitkan kehendak dari dalam diri anak untuk mau melakukan sesuatu itu dari dalam dirinya sendiri. Karena sekarang nih, orang dewasa, ya nggak usah orang lain, saya. Apakah segala sesuatu yang saya lakukan berasal dari dalam diri saya sendiri? Belum tentu. Saya mau melakukan sesuatu karena misalnya ada imbalannya. Saya mau, waktu zaman mahasiswa nih, saya mau belajar karena biar dapat nilai yang bagus. Saya mau belajar karena saya disuruh orang tua. Saya mau belajar karena saya takut sama dosennya. Nah, hal-hal seperti itu yang ingin kita tumbuhkan dari dalam diri anak. Yang artinya kita pengen anak membangkitkan kehendak dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, tanpa ada suruhan. Karena apa? Karena akhirnya nanti tujuannya adalah bagaimana mengembangkan anak menjadi seorang manusia yang merdeka. Nah, jadi dalam melakukan, dalam mendampingi anak, kita tidak menggunakan instruksi. Kita tidak menggunakan instruksi. Ya, jadi kita nggak bilang bahwa misalnya, ayo anak-anak sekarang waktunya main ya. Oke. Ayo anak-anak sekarang waktunya udah habis. Sekarang kita beres-beres mainan ya. Kayak gitu. Nggak kayak gitu. Ya, tapi yang kita gunakan adalah bagaimana anak belajar melalui imitasi. Ya, bagaimana anak belajar melalui imitasi. Ketika kita, ketika waktunya membereskan mainan, maka gurunya lebih dulu yang membereskan mainan. Sambil apa? Sambil bernyanyi. Sambil bernyanyi. Sehingga anak melihat bahwa, oh, kegiatan yang dilakukan oleh guru ini kegiatan yang menyenangkan ya. Kayaknya saya pengen juga miru. Saya pengen juga mengimitasi. Saya pengen juga mengikuti apa yang guru lakukan, apa yang orang tua lakukan. Ya, tentunya untuk beberapa hal kita tidak kita tidak bisa memberikan contohnya cuma sekali, dua kali, tiga kali gitu ya. mungkin saja satu minggu, dua minggu, sebulan, baru si anak tersebut kemudian mengimitasi apa yang kita lakukan. Untuk hal-hal tertentu. Jadi, wheeling tadi membangkitkan kehandak dari dalam diri anak, itu dilakukan melalui proses imitasi tanpa instruksi. Tanpa instruksi. lalu, lalu, kehandak dari dalam diri anak ini muncul untuk mengetahui seperti apa dunia yang baru ini. Saya pengen nyoba, saya pengen tahu, saya pengen eksplorasi. Dan itu semua mereka lakukan melalui empat indera dasar, lower senses, yaitu sense of touch, sense of life, sense of movement, dan sense of balance. Rudolf Steiner bilang ada 12 senses. Anak memiliki 12 senses ini, tapi perkembangannya, fokus perkembangannya sesuai dengan tahapan usianya. Tahapan 7 tahun ke bawah ada di lower senses. Sense of touch, life, movement, and balance. Saya tambahkan tadi dari yang bahan sudah di-sharing, di 14 21 tahun, 14 21 tahun, kita bicara mengenai higher senses. Higher senses, kalau tidak salah tadi ada indera bicara, sense of word, indera bicara, terus indera pemikiran, sense of thought, kemudian ada dikatakan indera individualitas, atau sense of ego, atau sense of I, ada satu yang kurang, sense of hearing. Saya tantangkan ada sense of hearing di sini. Oke, jadi balik lagi ke lower senses, touch, life, movement, and balance, itu yang kita fokuskan. Melalui apa sih si touch, life, movement, and balance ini bisa berkembang? Yang paling utamanya adalah melalui bermain. Melalui bermain bebas. Free play. Free play atau self-directed play. Apa itu free play? Apa itu self-directed play? Bermain yang diinisiasi oleh si anak. yang diinisiasi oleh si anak. Jadi, anak yang memulai permainan. Anak yang menentukan mau bermain apa. Anak yang menentukan mau bermain dengan siapa. Anak yang menentukan kapan dia mau berganti permainan. Itu self-directed play. Jadi, bukan guru atau bukan orang tua yang bilang, ayo hari ini kita main masak-masakan ya. Atau hari ini kita main halang rintang ya. Karena misalnya guru, ini anak perlu mengembangkan motorik halus, motorik kasar. Terus kemudian rencananya besok saya mau ngajakin anak-anak main halang rintang. Jadi, pas hari itu tiba, guru bilang, ayo kita hari ini main halang rintang ya. Ayo kamu sekarang baris dulu di sana. Ayo semuanya baris dulu yuk. Ayo sekarang satu-satu yuk, naik ini yuk, naik. Nah, sekarang lewat bawah meja ya. Nah, enggak kayak gitu. Tapi, anak diberi kebebasan untuk bermain. Ketika mereka bermain, mereka akan mengeksplorasi semua yang ada di sekeliling mereka dan tugas kita adalah memberikan lingkungan yang aman. Nah, lewat bermain udah jelas lah yang namanya sense of touch pasti ini ya, pasti berperan. sense of life itu adalah indera kehidupan dimana anak merasakan anak bisa merasakan kondisi tubuhnya. Dia bisa merasakan sehat dan dia bisa merasakan sakit. Dia bisa merasakan sakit. Artinya, ketika anak misalnya jatuh saat bermain, itu akan menutrisi sense of life dia. Karena dia bisa merasakan sakit. kemudian sense of movement udah jelas juga sense of movement vestibular anak mengetahui body geografinya itu juga bisa dilihat kalau anak bermain. Sense of balance vestibular dia tahu depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan itu juga bisa dia dapatkan ketika dia bermain. Jadi bermain itu sangat-sangat penting untuk anak dan self-directed play. Dan tadi juga dibilang mainan yang digunakan adalah mainan yang terbuka. Mainan yang open-ended toys. Mainan yang terbuka itu adalah mainan yang tadi disebutkan sederhana dan tidak fix. Tidak fix bentuknya. Kenapa? Karena dengan mainan yang sederhana tidak fix terbuka open-ended anak bisa mengembangkan imajinasinya. Misalnya balok-balok kayu kita cuma nyendiain balok-balok kayu misalnya. Hari ini atau siang ini dia main si balok-balok kayu itu dijajarin disusun jadi kereta api. Nanti dia ganti permainan dia susun lagi jadi sebuah istana misalnya. Tahu-taunya jadi alat-alat masak misalnya. Itu balok-balok kayu. Kain-kain misalnya. Di sini ada kain-kain. Kain-kain tadinya jadi diiketin ke pinggang kalau anak-anak mainnya diiketin ke pinggang terus ada mahkota dia pakai mahkota jadilah dia seorang ratu jadi seorang raja. Pada kesempatan lain si kain-kain ini diikat-iketin ke kursi-kursi diiketin jadilah dia bikin tenda bikin tenda. lalu si kain-kain dijadiin tempat tidur buat boneka-boneka. Jadi open-ended toys bisa digunakan untuk apa saja sesuai dengan imajinasi anak. Kalau misalnya kita menyediakan mainan yang udah fix misalnya kita punya mobil-mobilan mobil-mobilannya udah bentuknya yaudah mobil-mobilan terus ada bunyinya bunyinya yaudah itu mobil-mobilan mobil polisi atau mobil pemadam kebakaran mungkin sesuai dengan bentuknya. Dia gak bisa berubah menjadi bentuk yang lain dalam imajinasi anak. Oke itu mengenai sense dan willing nanti 7.14 fokusnya di feeling 14.21 fokusnya di thinking. Jadi pada usia 0.7 tahun kita belum berfokus di feeling kita belum berfokus di thinking ketika kita terlalu mengorek-ngorek feeling maka belum saatnya ketika kita sebagai orang dewasa terlalu menjejalkan sesuatu ke dalam thinking anak umur 7 tahun kebawah belum saatnya ya misalnya si anak misalnya ada anak biasanya nih anak umuran 5-6 tahun ya dia banyak nanya gitu ya terus dia nanya kenapa kok tadi panas banget kok sekarang hujan kenapa sih ada hujan lalu kita waduh kenapa ya ada hujan lalu kita buka buku misalnya ya oh ya hujan nih karena ini ya karena proses ini proses ini lalu kita jelaskan kepada anak oh jadi hujan itu asalnya dari air laut lalu awan apa namanya menyerap air laut itu dan sebagainya dan sebagainya kita jelasin gitu ya sejelas-jelasnya nah itu kita sudah pergi ke thinking yang mana belum saatnya untuk anak 7 tahun ke bawah untuk anak 7 tahun ke bawah proses berpikir mereka masih imajinatif masih imajinatif maka berikanlah penjelasan yang imajinatif atau kita bisa bilang hmm kenapa ya turun hujan nah ketika kita bilang gitu si anak tuh biasanya suka muncul jawaban yang tidak kita duga yang tidak kita duga muncul dari di dalam diri anak sendiri muncul dari kehendak anak sendiri untuk mengeluarkan pemikiran-pemikirannya ya nah si sense ini ya si empat indera dasar touch life movement ini sangat penting sebagai fondasi sebagai fondasi kenapa karena dia akan menentukan perkembangan indera pada usia 14-21 tahun nah sense of balance dia akan menentukan perkembangan sense of hearing sense of hearing sense of hearing itu bukan hanya sekedar mendengarkan tapi bagaimana kita bisa menyimak bagaimana kita bisa menyimak apa namanya perkataan orang lain bagaimana kita bisa menyimak apa yang disampaikan oleh orang lain gitu ya nah pada saat kita gak bisa balance balance itu bukan hanya balance menyeimbangkan kiri kanan tapi juga termasuk kita diam kita bisa diam itu kan berarti kita balance bagaimana kita menyesuaikan dengan gravitasi gitu kan nah pada saat kita balance diam kita bisa menyimak tapi kalau kita belum bisa menemukan titik keseimbangan kita kita akan gerak kiri kanan gelisah segala macam kita gak bisa menyimak perkataan orang nah movement dia akan menentukan sense of word sense of speech ketika kita bicara ini saya bicara saya menggunakan gesture ketika orang lain bicara orang lain menggunakan gesture yang mengekspresikan apa yang ingin disampaikan nah jadi movement kaitannya dengan sense of speech sense of word nah sense of life berkaitan dengan sense of thought sense of thought bukan hanya thought pikiran kita tapi thought pikiran orang lain bagaimana kita bisa menerima pemikiran pemikiran orang lain ketika sense of life kita apa namanya belum berkembang gitu ya kita kesehatan ya terkait dengan kesehatan ketika kita sakit misalnya maka bagaimana kita bisa berpikir bagaimana kita bisa memahami orang lain kalau kita sakit kita sibuk dengan berusaha untuk memperbaiki kondisi tubuh kita dulu kan kita gak bisa mikir kalau lagi pusing sakit kepala boro-boro mikir kemudian sense of touch itu berkaitan dengan sense of ego sense of I mungkin ego disini agak berbeda dengan konsep ego yang lain ego disini adalah individualitas sense of touch adalah indera yang memberikan petunjuk batas antara diri kita dengan hal-hal yang ada di luar sana ketika kita menyentuh sesuatu kita bisa merasakan batas antara diri kita dengan benda yang kita sentuh dengan orang yang kita sentuh nah sense of I adalah individualitas kita berhadapan dengan individualitas orang lain bagaimana kita bisa memahami kehadiran individualitas orang lain nah itu sense of I atau sense of ego yang sangat ditentukan oleh sense of touch jadi bagaimana bisa dibayangkan ya bagaimana efeknya kalau misalnya tempat indera dasar ini belum berkembang dengan baik gitu ya ini saya ada catatan mengenai apa namanya kalau misalnya sense lower sensesnya ada tantangan ya sense of touch ada tactile defensive kalau sense of life misalnya terkait dengan kesehatan gitu ya children suffer from always being on the treadmill ya ini nih ritme hidup kita yang sekarang serba cepat ya kayak di kita lagi exercise di atas treadmill gitu nah kalau misalnya kita punya ya kalau saya misalnya punya anak gitu ya atau ada anak di sekolah kita yang kita yang ritmenya terlalu cepat maka sense of life akan mengalami tantangan sense of movement itu kalau misalnya kurang berkembang ada lack of special orientation lack of free movement sense of balance ya ini tantangan oke nah tuh kira-kira yang saya jelaskan itu saya kemudian saya bikin skemanya menjadi ya katakanlah dalam tanda kutip curriculum di jagad alir oke saya kalau boleh saya share foto-foto mengenai foto-foto kegiatan ya foto-foto kegiatan di jagad alir supaya ada gambarannya kegiatannya kegiatannya seperti apa aja sih nah jadi kegiatan kita mengikuti ritme keseharian nah ritme ini juga penting ya ritme ritme tuh bukan schedule ya berbeda dengan schedule ritme itu adalah aliran flow flow kegiatan yang sebetulnya waktunya enggak enggak fix enggak harus jam 8 gitu enggak tapi sekitar jam sekian sampai jam sekian apa yang kita lakukan nah ritme ini disusun ritme ini disusun dengan dengan konsep breathing in dan breathing out breathing in menghirup nafas dan menghembuskan nafas breathing in adalah kegiatan yang berfokus pada diri sendiri breathing out adalah kegiatan yang mengeluarkan energi yang melepaskan energi kalau breathing in yang berfokus pada diri sendiri nah breathing out breathing in disusun berselang-seling sehingga si anak tuh enggak merasa bosan enggak bosan breathing in terus misalnya kegiatannya kebanyakan ngegambar kemudian kegiatannya kebanyakan misalnya ngelihat-lihat buku di rumah di dalam rumah itu breathing in kalau terlalu banyak breathing in jadi bosan si anak dan juga enggak terlalu banyak atau enggak terus-terusan breathing out melepaskan energi lari kesana kemari main di luar main tanah main becek-becek kan aja terus sehingga si anak akan kelelahan jadi breathing in breathing out breathing in breathing out disusun berselang-seling nah ini biasanya anak-anak dateng kemudian dia main dulu biasanya main dulu si anak-anak tuh bermain dulu bermain bebas di luar sementara gurunya ngapain kan self-directed play free play guru gak ikut main guru gak ikut campur dalam permainan kecuali kalau ada situasi yang memang membutuhkan bantuan guru misalnya ada anak yang manjat mohon disini ada manjat mohon tiba-tiba ada apa namanya kelihatan dia kurang kuat tegangannya terus mau jatuh ya pastinya guru udah siap gitu ya nah jadi guru gak ikut main guru ngapain guru melakukan meaningful activities yang layak ditiru oleh anak apa aja itu meaningful activities aktivitas yang bermakna aktivitas sehari-hari yang suka dikerjain di rumah jadi TK Playroom Waldorf itu kayak konsepnya tuh kayak kayak konsep rumah gitu loh ya kayak konsep rumah jadi kayak nyapu bersihin jendela misalnya apa namanya nanem taneman nyiram taneman kalau di kita ada kolam ikan bersihin kolam ikan nah itulah yang dilakukan oleh guru sehari-hari nah anak yang melihat guru melakukan itu dengan senang hati kemudian ingin menirunya pekerjaan yang bermakna tersebut nah setelah itu setelah bermain maka kita beres-beres mencuci tangan dan circle time nah tadi dikatakan tidak dilakukan dengan instruksi tapi dengan nyanyian ya beres-beres itu apa namanya merapikan mainan itu guru mulai bernyanyi lalu kemudian mulai merapikan mainan dan anak-anak mengikuti nah kemudian circle time itu kita nyanyi dan bergerak gitu melakukan gerakan anak-anak mengikuti itu isi dari circle time lalu kemudian kita masuk ke dalam ruangan untuk apa untuk bermain lagi free play lagi dengan menggunakan open-ended toys yang ada di dalam ruangan kalau tadi di luar ruangan sekarang di dalam ruangan seperti ini situasinya dan mainan-mainannya nah kemudian setelah itu di dalam di dalam juga guru melakukan meaningful activities gak ikut main guru mempersiapkan snack anak-anak yang mau ikutan ini mereka ada yang ikutan motong ada juga guru yang melakukan arts and crafts jadi ada guru yang memulai melukis di hari tertentu ada guru mulai menyiapkan alat gambar atau menyiapkan tali-tali nah anak-anak ikutan pengen ikutan hayu pengen ikutan pengen main aja boleh mau main aja oke kemudian oh sudah ya terus storytelling penutupnya storytelling nah ini kalau misalnya ada yang cari buku bahasa Indonesia tentang Waldorf ini saya tulis buku saya gak memperhatikan waktu nih udah kelewat masih santai aja kita bincang-bincangan boleh-boleh dikirim diskusi aja nanti mungkin saya saya mau memperlihatkan dongeng Waldorf yang pernah diperlihatkan oleh ubud guru ubud di apa mandu silahkan silahkan aja teteh kalau mau langsung ini mau di share dongengnya boleh boleh jadi ini dongeng waktu kita training waktu kita training kita berlatih storytelling nah ini dongeng yang diperlihatkan oleh guru-guru di madu playhouse yang ada di ubud boleh kita saksikan sama-sama ya dongengnya seperti apa kalau misalnya ada kalau gak ada suaranya tolong kasih tau tapi kalau udah ada suaranya ya oke ya hmm 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 di sebuah desa yang kecil hiduplah seorang kakak yang bernama Wayan dengan seorang adik perempuannya yang bernama Madi mereka hidup dalam lingkungan yang harmonis dan juga damai pada suatu hari di desa mereka akan diadakan sebuah upacara yang besar dan juga meriah upacara tersebut dinamakan Merupuk dan Hari Raya Nyeki semua warga desa sangat antusias menyambut Hari Raya ini mereka sibuk mempersiapkan keperluan upacara begitu pula dengan Madi dan juga Wayan Wayan akan pergi ke Balai Banjar untuk membantu teman-temannya membuat ogoh-ogoh sedangkan Madi dia akan tetap di rumah untuk membuat banten dan juga canang mereka bekerja dengan penuh semangat mereka bekerja bekerja dan terus bekerja hingga pada akhirnya tibalah waktu yang mereka nantikan semua warga desa sangat antusias dan berbondong-bondong keluar dari rumahnya untuk berkumpul bersama tidak lupa mereka membawa banten dan juga canang yang telah mereka buat untuk dipersembahkan wangi wangi dupa mulai tercium alunan gong bajer dan juga mantra mengiringi jalannya upacara dan mereka pun berdoa dengan hikmat setelah berdoa mereka akan mendapatkan biji dan juga tirte sebagai bentuk berkah untuk mereka semua setelah itu mereka bersiap untuk menyaksikan ogoh-ogoh berkeliling desa dan diarap oleh warga-warga desa yang disertai dengan gong di belakangnya semua warga desa bersuara kembila melihat ogoh-ogoh yang diarap oleh para warga desa begitu pula dengan Made dan juga Wayan Wayan lihatlah ogoh-ogohnya sangat besar dan bagus ya kata Made iya Made kamu benar ogoh-ogohnya memang sangat usat dan juga bagus dan lihat orang-orang yang mengarap ogoh-ogoh itu mereka pasti berat dan juga capek tapi mereka melakukannya dengan riang kemira dan juga penuh semangat mereka sangat antusias dan bergembira melihat ogoh-ogoh yang diarap setelah ogoh-ogoh diarap berkeliling desa para warga desa akan membakar ogoh-ogoh itu tandanya semua warga desa harus bersiap-siap untuk menyambut hari raya nyepi keesokan harinya ketika hari raya mereka tidak akan keluar rumah tidak akan bekerja dan juga tidak akan menyalakan api mereka akan tetap tinggal di rumah mereka masing-masing hingga matahari terbit keesokan hari selamat menikmati Oke, jadi mungkin sedikit tentang dong yang di Kualdor. Karena tujuannya bukan untuk menge-entertain anak, tapi untuk memberikan ruang imajinasi pada anak. Jadi disampaikan dengan suara yang lembut, tapi tetap ada dinamika dan intonasinya. Kalau misalnya ada suara-suara khusus atau misalnya ada suara binatang, tidak disampaikan dengan suara binatang yang kaum atau yang seperti apa gitu ya. Nah, terus catatannya tadi saya hampir terlewat adalah ada di sharing kelompok tadi. Bahwa pendidikan Waldorf ini sulit diterapkan pada sekolah-sekolah umum gitu ya, karena menggunakan filosofi agama Kristen gitu. Nah, satu hal yang sangat ditekankan oleh Rudolf Steiner adalah pendidikan Waldorf ini tidak bersifat dogmatis. Tidak bersifat dogmatis, tidak based on religion tertentu, dan juga tidak ada yang harus. Tidak ada yang harus. Jadi Rudolf Steiner hanya memberikan indikasi-indikasi berdasarkan human development, berdasarkan tahapan perkembangan manusia yang utuh. Nah, pada tataran pengaplikasiannya, Rudolf Steiner bilang, harus disesuaikan dengan tempat. Harus disesuaikan dengan tempat. Jadi kalau tadi sekolah Waldorf pertama ada di Jerman, dan Rudolf Steiner adalah orang Austria, dan kemudian kita banyak sekali membaca di internet mengenai sekolah Waldorf di Eropa, kemudian ingin kita terapkan di Indonesia, kita harus bertanya dulu, apakah ini cocok? Yang praktiknya itu cocok nggak di Indonesia? Apakah kita cocok menceritakan sebuah dongeng, misalnya ya, kalau contohnya dongeng, menceritakan sebuah dongeng dengan latar belakang musim salju? Oh, di Indonesia nggak ada musim salju, di Indonesia adanya musim kemarau dan musim hujan. Maka untuk anak tujuh tahun ke bawah, ceritakanlah dulu apa-apa yang terdekat dengan lingkungan mereka. Jadi, sekali lagi, bukan dogma, sesuaikan dengan tempat, dan tidak ber... not based on religion tertentu. Nah, itu yang menjadi catatan penting. Itu kira-kira mau hari ini. Iya. Jadi tadi, berarti adik-adik mahasiswi, berarti udah tahu ya. Karena tadi kalau kita lihat, yang di foto-foto itu, anak-anak semuanya kalau di... saya jadi ingat. Jadi, ini apa ya, kalau minggu lalu itu kita lagi ada kelas bincang seri pertama itu tentang Montessori. Dan hari ini kita belajar tentang wardrobe. Jadi, sebenarnya ada beberapa yang ada yang sama gitu, kayak holistiknya sama gitu. Cuma dengan titik beratnya yang berbeda-beda gitu. Plans-nya juga kalau di sini 0-7, kalau di Montessori 0-6. Jadi, nanti adik-adik mahasiswi, kalian bisa lihat dan ambil hikmahnya untuk nambah wawasan kalian, dan terapkan mana yang kalian memang klik di hati juga. Tapi ini untuk menambah wawasan, semuanya harus kita akan belajar seluas-luasnya ya. Terus, saya tadi memang benar, mau metode apapun ketika kita ngambil dari luar, ya kita harus sesuaikan dengan local wisdom ya, saya ya. Jadi, nggak mesti dipaksakan sesuai sama metode pendekatan apapun. Ya, termasuk Montessori, Waldorf, Highscope, Regio Emily, Busy City, Charlotte Manson, semuanya juga harus disesuaikan dengan local wisdom kita. Terus, sambil kita tunggu kalau ada pertanyaan, boleh ya, resen langsung, atau di kolom chat. Saya sambil mau ingat-ingat, dulu tuh saya ingat, saya sambil buka foto yang scroll, ternyata 2018, bulan September, kalau nggak salah itu, ada fotonya di chat kita, Teteh. Itu saya ingat, Teteh, pakai baju pink kan, itu saya penasaran deh, pakai, kayak pasti apron ya. Pakai apron, terus tadi juga saya lihat juga pasti itu banyak apron itu memang kayak, kayak apa ya, SOP-nya gitu lah, Teteh. Memang mereka harus, guru-guru Waldorf harus pakai apron, terus saya ingat dulu waktu ke sana, guru-gurunya saya tanya Titan, waktu itu sama Titan kan sama saya, kan itu ngapain, Tan, gurunya kenapa sibuk, kayak ngerajut apa tali temali gitu. Ya, waktu itu saya lihat, ingat banget. Terus ada yang itu nyapu, dan saya ingat banget bener, Teteh ini cerita tadi, kalau mau bersihin apa tuh sambil nyanyi. Pasti ingat, saya pertamanya bingung waktu ini. Kenapa ya sambil nyanyi? Oh ternyata ya itu memang, ini ya, yang baik sekali ya adik-adik. Kita orang tua kadang banyakan ngomong. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Banyakan ngomong, tapi kitanya nggak kasih contoh. Ini nih self-talk. Saya juga orang tua. Kadang saya bilang gini ke anak, Teteh. Jangan main gadget ya, tapi saya sibuk Zoom gitu. Mami-mami nge-Zoom. Ya, mami kan kerja deh, gitu. Tapi kan tetap aja, meskipun kita kerja, kita depan gadget gitu. Jadi, ya ini kalau di yang tadi saya dapat insight juga di Warof ini, memang kita nggak usah banyak ngomong deh, gitu. Dan kasarnya, maksudnya ngomong, kasih contoh aja langsung. Kalau kamu pengen anak kamu rajin, ya kita juga sibuk gitu. Tunjukin yang sibuk. Dan yang lucu lagi, kadang ada orang tua pengen, di sini banyakkan mahasiswi calon orang tua juga. Pengen anak kita rajin belajar atau suka membaca, suka belajar gitu. Tapi di rumah kita nggak pernah kasih contoh kalau kita lagi belajar. Kita nggak pernah kasih contoh kalau kita baca buku gitu. Gimana anak kita mau dapet peran, dapet contoh, dapet role model. Kalau belajar tuh kayak gimana sih kalau mereka nggak pernah lihat contohnya. Jadi, di Warof ini, itu yang tadi ya poin-poin yang eye dan ear catchy gitu. Aplikatif. Jadi, meskipun di sini bingung gitu, tapi itu yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari semuanya gitu. Bahkan untuk orang tua atau adik-adik kalau punya, udah ada muridnya. Dan di sini juga ada beberapa kepala sekolah, teh. Kita undang yang kolaborasi sama PG Paut. Tadi saya lihat ada dari TK Pemina, ada dari mana saya nggak hafal gitu. Tadi ada, pas lagi di admit-admit, ada kelihatan. Jadi, meskipun di sekolah kan, kalau sekolah biasanya TK-nya TK nasional biasa gitu, maksudnya TK yang umumnya. Tapi bisa yang bagus-bagusnya ini menginspirasi gitu. Untuk bisa diterapkan juga alangkah baiknya gitu. Seperti tadi pemberi contoh. Dan sebenarnya enak ya. Sama kayak kemarin juga, yang kemarin, minggu lalu, kita lebih baik untuk jadi observer, jadi role model, kalau digabung nih, yang bagus-bagusnya role model, daripada kita memberi instruksi-instruksi semata gitu. Jadi, anak yang lebih masuk ke anak itu kan ketika dia melihat contoh langsung dibanding kalau sekedar instruksi. Itu sih insight yang tadi luar biasa, teh. Thank you sharing-nya. Ayo, ayo. Siapa yang mau bertanya? Biasanya ini aktif mana nih? Silahkan yang mau bertanya boleh di kolom chat. Boleh juga langsung raise hand. Ada? Ini semester berapa? Adik-adik semester berapa? Semester satu. Semester satu. Semester satu. Semester satu yang mata kuliah saya. Cuma ini ada alumni, ada juga yang kakak-kakak tingkatnya. Jadi, alumni kuliah di sini juga. Silahkan yuk. Yang mau bertanya. Tanya, gak mesti ya mahasiswa saya, mahasiswa kakak saya. Yang lain mau bertanya, silahkan. Tanya, apa aja yang terkait Waldorf? Silahkan. Gak pada tidur kan? Kalau enggak saya yang nanya. Ayo. Ayo. Kalau enggak nanya. Saya pengen tahu sih jurusan apa ya adik-adik ya. Ayo. Adik-adik yang jawab, jangan saya. Ini yang kelihatan. Open mic aja. Open mic. Boleh. Ngobrol, ngobrol. Oke. Saya pengen kenalan sama Angela deh. Angela Rivani. Yang paling pertama kelihatan. Yang paling pertama kelihatan di screen saya nih. Angela, semester 1 ya, Angela ya? Iya, Bu. Semester 1. Ini itu UPI, jurusan apa sih? Jurusan PG Paut, Bu. Ah, PG Paut. Berarti nanti kalau misalnya ke depannya, udah selesai kuliah, ada rencana apa nih, Angela? Rencananya pengen itu, Bu. Ngajar di TK. Waduh. Ngejar di TK di Bandung? Enggak, Bu. Mungkin TK di kampung aja dulu, Bu. Soalnya guru-guru di TK di kampung saya itu udah lumayan tua-tua gitu, Bu. Jadi, ya generasi-generasi mudanya lah gitu. Yang bertindak lagi. Ini kan Palangka Raya ya, Angela di mana? Saya di Palangka Raya. Asalnya dari Katingan, Bu. Katingan. Oh, berapa lama dari Palangka Raya? Berapa jauh-jauh? Sekitar 2-3 jam dari Palangka Raya. Tapi di sana pendidikan Pak Ud udah berkembang ya, Angela ya? Sudah, Bu. Oh, syukurlah. Nanti mudah-mudahan Angela bisa jadi inspirasi buat pengembangan pendidikan di sana ya, Angela. Ya, amin, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Iya, bagus dan gila. Nanti teman-teman yang lain juga ya kembali, kalau kembali ke kampungnya bangunlah. Bangunlah desa kalian, kampung kalian. Supaya generasi-generasinya luar biasa. Betul, betul. Jadi, orang-orang yang merdeka dan bertanggung jawab ya, Bu. Iya, berintegritas. Iya, betul. Yuk, ada yang mau bertanya? Winda, mau nanya Winda? Belum. Mana nih yang biasa? Ani, Ani nanya nih. Eka. Atau yang tadi bikin materi, Claudia sama Angela. Kamu ada nggak ketika kamu bikin materinya itu ada yang sebenarnya kalian sendiri mau menanyakan nggak? Silahkan. Ini ada yang buat. Oh, siapa nih? Kenapa? Ya, silahkan Claudia. Saya ingin bertanya. Silahkan. Saya masih, kalau menurut ibu atau dari ibu, kekurangan dari Waldrop ini apa ya, Bu, kira-kira? Oke. Kekurangannya komplikatif. Gini, ini saya mungkin cerita ya. Cerita pengalaman saya sampai nyemplung. Nyemplung, nyemplung bahasa Indonesia bukan sih. Saya suka pakai kata-kata pakai bahasa Sunda, jadi takutnya nggak. Bagaimana saya bisa masuk ke Waldrop ini, gitu ya. Jadi, dulu saya tuh nggak seneng sama dunia anak-anak. Saya menganggap anak-anak tuh bikin repot. Jadi, saya tuh nggak menaruh minat lah sama dunia anak-anak gitu ya. Lalu, saya tuh minatnya justru saya ingin jadi dosen, dan memang saya waktu itu udah jadi dosen. Nah, terus ada teman saya tuh yang ngajakin, teman saya ngajakin memperkenalkan Waldrop, dan ngajakin ikut study group, ya, study group Waldrop. Nah, udah lah, saya tuh belajar, terus sama-sama bareng-bareng beberapa orang. Saya baca-baca tuh leksernya Rudolf Steiner, buku-bukunya gitu ya. Terus teman saya bilang, ayolah kita training di Bangkok waktu itu, yang paling deket ya, di Indonesia belum ada. Sama sekarang udah ada. Nah, kita training deh di Bangkok. Oke lah, saya training. Lalu, udah selesai tuh training 10 hari, teman saya bilang, nanti kita berangkat bareng-bareng lagi ya. Nah, emang? Nah, kan kita udah selesai trainingnya. Ngapain kita berangkat lagi? Ya, ini kan trainingnya 3 tahun. Kapan ya gitu? Trainingnya 3 tahun, tapi part time. Jadi, 1 tahun tuh 2 kali berangkat ke Bangkok. Ya ampun, saya bilang gitu. Saya pikir trainingnya cuma sekali. Ya udahlah, oke lah. Saya jalanin aja dulu ke depannya. Saya belum tahu ya, saya jalanin aja dulu yang sedang saya jalanin gitu kan. Udah lah, akhirnya. Ya, Alhamdulillah, saya selesai gitu ya trainingnya. Lalu saya, apa namanya, apa namanya, menginisiasi jagat alir. Lalu saya banyak study group. Dan saya banyak belajar dari sana sini. Akhirnya saya berkesimpulan gini. Ini tuh saya bukan belajar tentang pendidikan anak kok. Saya tuh belajar tentang kehidupan. Saya tuh belajar menjadi, bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Karena tadi dibilang juga, apa yang diberikan oleh Steiner adalah, hal-hal yang bersifat spiritual sebetulnya. Dan spiritual itu, kita tidak bicara agama ya. Tapi kita bicara hubungan kita dengan yang menciptakan kita gitu. Ya, tiap agama punya pandangan berbeda-beda. Tapi kita tahu bahwa ada keterkaitan atau hubungan kita dengan spiritual world itu. Jadi saya, oh ternyata selama ini saya menjalankan kehidupan tuh, dulu saya beranggapan gini, ada suatu nilai kebenaran yang mutlak. bahwa kalau saya benar, maka kamu salah. Kalau kamu benar, maka saya salah. Nah, dari satu poin itu aja, ternyata saya tuh keliru. Ternyata di dalam hal yang salah, ada benarnya. Di dalam hal yang benar, ada salah. Jadi saya belajar tentang kehidupan. Jadi kalau ditanya tadi, apa kekurangannya, saya bisa menjawab, kekurangannya adalah, bagaimana si ilmunya Rudolf Steiner itu begitu komplikatifnya, sehingga untuk mempelajarinya, kayak mengelupasi bawang selapis demi selapis. Lapisan pertama, oh kita ketemu yang ini, buka lagi lapisan kedua, oh ternyata kayak gini, buka lagi lapisan ketiga, oh ternyata lebih menakjubkan lagi. Sampai nanti ke intinya kayak gimana, juga saya belum tahu. Gitu, Claudia. Makasih banyak buat pertanyaannya, yang saya jawab dengan tidak jelas. Tapi kamu dapat nggak poinnya, Claudia? Oke, takutnya malah buat nunggu. Ya udah, kita ke pemerintahan. Berapa dari jalanin aja? Oke, nah, cukup aja. Oke, gini aja. Oke, mas abis maghrib. Ya, yang bocor ya, langsung sana. Bapak, kami minggu. Siap, oke, siap. Abis maghrib. Jadi, tepuk dan jemput, saya tanya. Jadi, kalau tadi Claudia dengar, Claudia tanggapnya apa? Yang kira-kira Claudia bisa simpulkan, yang challenge-nya dari Waldorf, itu apa? Atau yang tadi kelemahannya, kalau tadi pertanyaan Claudia, kira-kira apa menurut Claudia? Berawal, kan Ibu Kenny berawal dari jalanin aja. Jadi, yang awalnya gak suka anak-anak atau gak kepikiran gabung dengan Waldorf, karena pelajaran hidup yang didapat, jadi suka. Jadi, mungkin kalau dari ibunya, gak bakal nemuin kekurangan gitu. Maksudnya, karena ini ada salah benarnya dalam nilai ibu. Oke, gitu. Ketawa. Saya juga bisa baca pikiran tekeni ini. Maksudnya, saya bisa menduga-duga. Ya, seperti itulah ya tekeni ya, kurang lebih. Jadi, kalau ditanya kelemahannya apa, sebenarnya setiap sama ya, setiap metode pasti, namanya metode, dia pasti sudah berdasarkan observasi mendalam, pengalaman, experience mendalam. Jadi, kalau ditanya gitu, lebih kepada personal sebenarnya. ya, kayak tekeni lebih kayak prosesnya itu sebenarnya yang bisa dikatakan, gak mungkin tekeni bilang kelemahan atau gimana, tapi itu proses. Jadi, ya, kalau dia, nanti kalau dia, kalau makin dewasa makin paham lah. Jadi, itu perjalanan hidup. Jadi, itu kalau ditanya kelemahan, itu lebih ke diri kita, lebih kayak introspeksi diri kita dalam menjalaninya. Jadi, kayak, yang sulit ya itu ketika, kayak kemarin ya, mau metode apapun, kita mau mendidik anak, dimulai dari diri kita sendiri. kita mau ngerubah anak, mulai dari diri kita sendiri, gitu. Kita pengen anak kita gimana, mulai lah dari diri kita sendiri. Nah, itu yang susahnya ya. Ya gak, Teh? Ini sekalian curcol. Jadi, memang itu. Proses pendewasa dirinya itu dalam perjalanan. Tapi itu gak ada yang mustahil. Nanti dalam perjalanan, pasti kita menemukan maknanya ya, Teh ya. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih. Coba ya, kita bacain. Perkenalkan, nama saya Jelvia. Jelvia menanya, bagaimana misalnya, kalau Jelvia nih, pengen menjadi seorang pendidik, memperkenalkan proses belajar Waldorf kepada anak untuk pertama kalinya. Itu gimana caranya, Teh? Muntan, silahkan, Teh. Pertanyaannya, bagaimana memperkenalkan proses belajar Waldorf kepada anak untuk pertama kalinya, gitu ya? Mungkin kayaknya, mungkin begini, kebayang saya. Nanti Jelvia, kalau saya kurang tepat, kamu boleh open ini ya, boleh unmute ya. Jadi, mungkin maksudnya Jelvia ini, ketika dia ceritanya, dia tertarik nih sama Waldorf. Terus dia mau Waldorf inspire, mau mempraktekan atau memperkenalkan dalam proses belajar Waldorf, ini pertama kali ke anak tuh, seperti apa nih pertama kali mau memperkenalkannya? Ke anak atau ke orang, ke anaknya atau ke orang tua? Atau ke anaknya kayaknya ya? Mungkin ke anak ini, kepada. Oke. Saya cerita aja ya, saya cerita. Waktu, gini, ketika anak pertama kali datang ke Jagat Alit, biasanya kan suka sama orang tuanya, ke Jagat Alit, terus suka lihat-lihat, gitu kan? Jagat Alit tuh kayak gimana sih sebetulnya, gitu ya? Nah, ada beberapa anak, setelah lihat-lihat, kemudian dia nanya, dia nanya gitu ya, dia nanyanya ke ibunya, mah, ini mainannya mana sih? Kok nggak ada mainannya? Katanya gitu. Karena yang dia temukan adalah, bukan mainan seperti yang biasa dia mainkan. Jadi, kayak balok-balok kayu, kemudian ada ranting-ranting, kalau di luar itu ada, ya ada, apa namanya, bak pasir, ada, ada bak pasir, kemudian ada ayunan yang gantung, gitu ya. Tapi begitu simpelnya, tidak banyak, dan sehingga anak-anak, sehingga anak itu dimikir, kok cuman kayak gini doang, nggak ada serosotan, nggak ada serodotan, nggak ada jungkat-jungkit misalnya, gitu ya. Jadi dia nanya seperti, oke, udah seperti itu. Lalu dia masuklah ke, mulailah bersekolah di Jagat Alip ini. Awalnya, pada saat bermain, dia tuh diem aja. Dia tuh diem aja. Kemudian dia jalan-jalan, kesana, kesini, kesana, kemari. Kayak orang bingung gitu, mau ngapain, gitu kan. Lalu dia lihat teman-temannya, lihat teman-temannya, ada yang ngapain, ada yang ngapain, ada yang main ini, ada yang main itu. Sehari, dua hari, seminggu, minggu kedua, mulailah dia mencoba bermain ini dan itu. Mulailah dia bisa memanfaatkan apa yang ada di sekelilingnya. Nah, gitu. Lalu, kemudian, ketika misalnya, waktu bermain telah selesai, terus kita nyanyi, kan. Nah, itu tanda bahwa main sudah selesai, waktunya membereskan mainan. Hari pertama, hari kedua, atau waktu pertama kali, ataupun keberapa kali dia mendengarkan lagu itu, dia masih tetap aja main, atau dia masih tetap aja berkeliaran di mana-mana. Nah, kemudian minggu berikutnya, dia mulai kenal lagunya. Nah, pada saat dia udah mulai asik bermain, dia nggak denger lagu itu, kemudian dia bilang, buke ini jangan nyanyi, aku nggak mau denger lagu itu. Setelah beberapa hari, oh, dia terbiasa. Jadi, bagaimana memperkenalkan kepada anak pendidikan Waldorf ini, ya senatural mungkin, dilakukan saja senatural mungkin, anak-anak yang kemudian mengalami apa-apa yang kita berikan, mereka kemudian mulai mengenal ritme. Jadi, ritme itu sangat penting, di mana kita melakukan urutan kegiatan setiap harinya itu sama. Jadi, anak akan mengenal, kemudian mulai terbiasa, dan akhirnya yaudah, mereka bisa menyesuaikan diri dengan apa yang ada di sekelilingnya. Jadi, kita nggak ngajarin, oh, kita habis ini kayak gini ya, habis ini kita harus kayak gini ya, nanti kita kayak gini, kita nggak seperti itu. Oke, senatural mungkin ya. Pertanyaan langsung ke pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih. Selamat datang. Dari Ayu, Anissa Nupianti, mengapa potensi anak tadi harus dikaitkan dengan metode Waldrop ini? Pertanyaan Ayu. Tete, bisa menangkap nggak kira-kira apa? Atau Ayu, coba Ayu Anissa. Ayu Anissa Nupianti. Mana Ayu Anissa? Yang kelihatan tadi, Ayu Aldia. Coba kamu jelasin, kamu mau bertanya apa? Bagaimana cara mengatasi potensi anak tadi yang kan ada tiga, the world is good, the world is beautiful, the world is faithful. Nah, itu kan ada tiga tadi. Kenapa dikaitkan dengan metode Waldrop ini? Oke, saya coba jawab sepisa saya ya. Jadi, the world is good, dunia ini baik, the world is beautiful, dunia ini indah, the world is truthful, dunia ini bisa dipercaya. itu adalah gambaran dunia ini. Gambaran yang kita berusaha berikan kepada anak. Jadi, kalau mau gampangnya, kita memberikan gambaran bahwa dunia ini baik untuk kamu tinggal di sini. Dunia ini indah untuk kamu tinggal di sini. Dunia ini bisa dipercaya untuk kamu tinggal di sini. Kalau kita bisa memberikan gambaran itu pada anak, sesuai dengan usianya tentunya, maka anak akan merasa, oh iya ya, betul, dunia ini adalah tempat yang menyenangkan. Saya ingin tinggal di dunia ini dan saya ingin memberikan makna bagi dunia ini. Gitu, kira-kira. Apa namanya, jawabannya. Jadi, kenapa dikaitkan dengan Waldrop? Supaya anak melihat bahwa tempat mereka tinggal adalah tempat yang menyenangkan dan mereka dan mereka mau memberikan apa yang bisa mereka memberikan kepada dunia ini. Sekarang gini, banyak saya bertemu dengan, bukan banyak ya, saya bertemu dengan beberapa orang dewasa yang mengatakan bahwa dunia ini busuk, dunia ini penuh dusta, dunia ini nggak bisa dipercaya, saya nggak percaya lagi sama apa-apa yang ada di dunia ini. Saya tidak mau melakukan apapun, saya bersikap masa bodoh, itu ada kan orang dewasa yang seperti itu. Nah, itu yang kita hindari. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Oke, kita langsung aja. Ada pertanyaan terakhir dari Angela Rifani. Dia ingin bertanya, bagaimana cara seorang pendidik atau guru untuk meningkatkan pengembangan kreativitas pada peserta didik di sekolah Waldrop ini? Jadi, bagaimana cara mengembangkan kreativitas peserta didiknya di sekolah Waldrop? Cara meningkatkan pengembangan kreativitas pada peserta didik di sekolah Waldrop. Oke, mengembangkan kreativitasnya untuk level playgroup TK ya. Nah, mengembangkan kreativitasnya adalah memberikan kesempatan pada anak, memberikan kesempatan pada anak seluas-luasnya untuk menemukan. Untuk menemukan. Ya, jadi kita nggak terus-terusan memberikan, menjelaskan atau memberikan sesuatu, tapi biarkan mereka menemukan. Gitu. Kenapa ya hujan? Kok ada sih hujan? Gitu ya. Hmm, kenapa ya? Nah, itu memberikan kesempatan pada mereka untuk menemukan. Saya pengen main masak-masakan, boneka-boneka, saya pengen main ibu-ibuan, saya pengen main ini. Kita hanya menyediakan balok-balok kayu, kain-kain, tali-tali, ada mangkok-mangkok, ada kursi-kursi, dan mereka menemukan sendiri bagaimana memainkan hal tersebut. Gitu. Jadi, dengan cara memberikan mereka kesempatan untuk menemukan. Kita memberikan dongeng. Nah, kalau dongeng, kita tidak memberikan apa namanya, pesan moral di akhir dongeng tersebut ya. Jadi, nah, makanya anak-anak, tadi kan sudah dengar dongeng itu, makanya kalian harus baik-baik ya. Nah, kita tidak seperti itu. Tapi, memberikan kesempatan mereka untuk menemukan makna dongeng tersebut. Mungkin mereka saat ini tidak mengerti dongengnya apa, apa sih ini tentang apa, tapi kalau ketika mereka sudah berusia sekian, mereka akan menemukan itu. Jadi, yang namanya menemukan tidak harus sekarang, tapi nanti mereka akan menemukan apa yang mereka perlukan. Bikung ya, kalau saya ngomong ya. Jadi, oke, kembali ke pertanyaan, bagaimana mengembangkan kreativitas, berikan mereka kesempatan sebanyak-banyaknya untuk menemukan sendiri. Gitu. Ya, karena yang namanya kreatif kan menciptakan sesuatu yang baru. Kalau kita kasih lagi, kasih lagi. Kapan mereka mau menemukan sesuatu yang baru? Ya, gitu. Kira-kira. Oke, Angela, gimana Angela? Paham? Paham, Bu. Pahamlah Angela, saya juga yakin dia paham. Oke. Terima kasih, Bu. Sama. Mbak Yumi, Pak Iwan itu suami saya, dia nyelunduk, maaf ya. Pak Tusek, kok tadi ada suara masuk, tapi kok agak-agak sudah-sudah gitu, saya bingung. Tapi kan pangkalan Bun, teh? Dia lagi di pangkalan Bun, Mbak Yuni. Wah. Tertahan di pangkalan Bun, ada kerjaan. Ya ampun. Ada di sini yang dari pangkalan Bun enggak? Ada yang asal dari pangkalan Bun enggak? Dia ada mahasiswi. Ada yang lagi? Ada sih sebenarnya. Oh, ada. Siapa? Pansadini. Mana? Coba lihat. Bentar, Bu. Ya ada kok pangkalan Bun. Berarti sudah berapa bulan ketahan, Teh? Berapa ya? Sekitar tiga minggu, dua minggu. Iya, dua minggu. Oh, Pansadini. Sekarang di pangkalan Bun ya? Saya sekarang di palangka, Bu. Oh, lagi di palangka. Tapi asal dari pangkalan Bun ya? Iya, di Amin Jayanya. Amin Jaya. Oke, mungkin suami saya tahu. Saya enggak tahu. Saya juga enggak tahu kok, Teh. Oke. Terima kasih. Nanti kita foto bersama. Sebelumnya saya mau coba rangkumin yang tadi mungkin telat-telat masuknya. Ada poin-poin yang jadi tadi saya highlight buat adik-adik mahasiswi juga. Mungkin kalian juga udah mencatat. Jadi ada poin penting seperti anak itu belajar dari imitasi. Ya, bukan instruksi. Jadi kayak tadi kasih contoh. Memberaskan mainan, enggak usah diinstruksi. Eh, tapi mainan. Enggak, tapi kitanya langsung sebagai pendidik atau orang tua atau guru langsung kasih contoh. Ambil mainannya, taruhin tempatnya, tanpa harus. Banyak ngomong gitu. Jadi langsung aja kasih contoh. Terus kurikulum hard drive-nya ada 12 sense. Jadi itu tadi kita fokus 0 sampai 7 tahun. Diwilling. Jadi ada touch life. Touch itu sentuhan, life, kehidupan, movement, gerakan, balance, keseimbangan. Jadi melalui bermain atau free play dan self-directed atau self-directed play. Terus mainannya juga tadi udah dijelasin sebenarnya. Kayak open-ended play, mainan sederhana itu untuk mengembangkan imajinasi anak. Jadi anak bebas tuh mau dipakai. Bukannya kalau kain berarti harus untuk baju. Enggak, tapi mereka bebas bereksplorasi dan berimajinasi. Itu untuk membangun kreatifitasnya. Terus tadi holistik ya. Jadi holistik tadi Tete bilang body, soul, and spirit gitu. Jadi otak, tangan, dan hati. Bener gak, Teteh? Enggak. Jadi itu utuh. Jadi anak dipandang manusia utuh. Dan tadi kalau adik-adik mungkin denger Teteh ada kayak bahasanya kayak filosofi ya. Jadi itu sebenarnya anak itu ada fase, kalau kita baca psikologi perkembangan, ada fase perkembangannya masing-masing. Jadi kan kalau anak masih usia paut nih, 0 sampai 6 atau 0 sampai 7 tahun, ya jangan khawatir mereka harus memahami saat itu. Itu diendapin dulu, lagi diserap dulu. Mungkin nanti ada yang langsung paham, tiap anak kan unik, beda-beda. Tapi mungkin ada yang belum paham, tapi nanti someday pada waktunya anak itu pasti akan paham juga gitu. Tapi memang setiap anak itu berbeda-beda. Gak usah dibanding-bandingkan setiap anak unik. Dan mereka punya kemampuan menyerap yang jangan kita underestimate, jangan kita anggap remeh gitu. Oke, itu yang bisa disimpulkan. Teteh mau ada yang ditambahin mungkin? Apa ya, kayaknya udah cukup yang dijelaskan tadi sama Mbak Yuni dari kesimpulannya. Juga tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk sih, saya senang ya. Karena saya bisa dapat gambaran bagaimana Waldorf ini bisa dimengerti gitu ya oleh adik-adik di sini. Dan sayangnya juga jadi dapat feedback, dapat juga pengetahuan baru dari adik-adik di sini. Mungkin pesan saya satu sih, kalau misalnya adik-adik memang tertarik di, apa namanya, mengetahui lebih lanjut mengenai Waldorf khususnya ataupun metode lain. Ketika adik-adik baca dari sumber, terutama sekarang dari internet ya, gampang banget kan informasi didapatkan. Harus tahu dulu sumbernya, apakah sumbernya bisa dipercaya atau tidak. Jadi, mengetahui sumber informasi saat ini itu adalah hal yang terpenting. Karena mencari informasi sudah sangat mudah. Malahan terlalu banyak informasi datang, dan tugas kita adalah memfilter, mencari informasi yang bisa dipercaya yang mana, yang kayaknya nggak bisa dipercaya, yaudah tinggalin aja. Itu kira-kira. Oke, thank you, Teh. Yuk kita foto yuk semuanya yang bisa open camp, silahkan. Ya, dipakai dulu hijabnya. Biasanya mahasiswa suka gitu. Ya, baru dia sibuk. Sibuk nyari mana hijabnya. Iya, terus pada mukena. Ketawa, yang merasa ketawa dia, Teh. Oke, silahkan yang bisa open camp boleh, kalau yang memang tidak memungkinkan atau jaringan, di Palangka lagi hujan ya, Teh. Oh, sama di sini juga boleh hujan. Iya, jadi serentak nih janjian. Oke, silahkan yang bisa open camp. Saya hitung ya. Nanti kalian mau selesai sendiri juga boleh. Satu, dua. Ini slide pertama cuma dua slide kalau di saya. Satu, dua, tiga. Senyum. Oke. Oke, ini ada payuannya tuh. Duh, Teteh, kangen-kangenan, Teh. Iya, jadi di sini ketemunya. Kita jadi ajang mempertemukan. Teteh ini ya, Ma? Iya, ini masih banyak. Oke, slide kedua. Masih senyum. Gak tahu kan kalian berada di slide mana. Oke. Satu, dua, tiga. Iya. Baiklah. Hari ini kalian semua senang. Kalau senang boleh kasih tepuk tangan virtual atau kasih jempol virtual atau mau tepuk tangan silahkan. Kalau ya. Terima kasih banyak, Tekeni. Dan semuanya senang terkasih jempol. Ada yang virtual, ada yang langsung di layarnya. Terima kasih banyak semuanya. Semangat ya. Semester satu. Berapa semester nih, Mbak Yuni? Delapan semester. Sedikit lagi, tinggal tujuh semester lagi. Tinggal tujuh lagi. Oke. Semangat semuanya. Tekeni juga sehat terus. Semoga segera berkumpul sama Pak Iwannya. Amin. Lancar semuanya. Adik-adik mahasiswa juga tetap semangat. Tetap belajar. Senang kan dapat wawasan baru. Jadi, bisa apa yang baik. Semuanya bisa diaplikasikan dalam keseharian kalian nanti. Atau sekarang juga bisa diaplikasikan. Yang bisa diaplikasikan ya. Oke, Tete. Mohon maaf kalau kami ada kurang-kurangnya. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Sudah bersedia untuk sharing sama kita. Selamat siang. Selamat siang. Bye semuanya. Terima kasih.